Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Teman-teman yang saya cintai Apakah boleh berpacaran di bulan suci Ramadan? Tentu saja tidak boleh Mengapa? Karena berpacaran pada bulan-bulan biasanya Untuknya haram dan dosa Apalagi jika dilakukan pada bulan suci Ramadan Dosanya lebih besar dibandingkan dilaksanakan pada bulan-bulan biasanya Status amal bagi orang yang berpuasa tetapi pacaran Yaitu puasanya sah tetapi tidak mendapatkan bahala puasa yang dilaksanakan Ibaratnya seperti mengisi air di ember yang bocor Mengapa? Sebab tercuma jika beribadah tetapi melaksanakan dosa pacaran Ibaratnya mengisi air di ember yang bocor Mengapa? Sebab percuma jika beribadah tetapi tidak mendapatkan nilai di sisi Allah SWT Karena hamus dengan dosa pacaran yang dilakukan Teman-teman yang saya cintai Menjalani hubungan yang belum menikah adalah dosa Seperti pada firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La yakhlauna rujun bimru'atin illa kana salisahu masyayakon Yang artinya tidaklah sesekali seorang laki-laki dan seorang perempuan berkhawat Melainkan yang ketiganya adalah syaitan Dan dijelaskan dalam firman Allah tentang larangan mendekati zina yaitu Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Janganlah kita mendekati zina Karena zina adalah perbuatan yang kecil Ini harus kita ingat untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendekati zina Seperti contoh bertatat mata dan berbukangan tangan dengan lawan jenis Maka dari itu untuk menjauhi perbuatan zina Kita tidak boleh berpacaran pada bulan biasa maupun pada bulan suci Romano Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada tutup kata yang kurang berkenan di hari teman-teman Saya mohon maaf Akhir kalan Subhanakallahumma wabihamdika Asyib ala ilaha ila anta Astaghfirullah wabudhu illa lih Wallahul muhafiq illa akhwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh